Amalan khusus agar segera punya tanah untuk mendirikan rumah pribadi maupun untuk bangunan pondok pesantren dan yang lain-lain. Al-Fatihah 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 Allah wasiatun yaitu luas jadi inilah lafad inilah buminya Allah wasiat yaitu sangat luas innama yuafas sobiruna innama sesungguhnya disempurnakan assobiruna terhadap orang-orang yang sabar ajrohum pada pahala mereka bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab jadi kita memohon kepada Allah dengan surat Azumar ayat yang ke-10 setelah hafal lalu kita sering-seringlah memanjat kepada Allah memanjatkan doa kepada Allah doanya begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim saya ulang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma inni as'aluka ardhan tayyibatan mubarakah Allahumma inni as'aluka ardhan tayyibatan mubarakah artinya Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku as'alu yaitu memohon atau meminta oleh akukah kepadamu ardhan pada bumi tayyibatan yang baik mubarakatan yang diberkahi ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu bumi yang baik lagi diberkahi min ardhika dari bumimu al-wasi'ati yang luas bifadli hadihil ayati dengan fadhilahnya ayat ini al-karimati yang mulia jadi makna secara bebas ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu bumimu yang baik lagi yang memberkahi yang diberkahi dari bumimu yang luas dengan fadhilahnya inilah ayat yang mulia قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَا دِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْدُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ kemudian membaca salawat وَسَلَى اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ doa ini kapan diamalkan dan bagaimana tata caranya doa ini diamalkan setiap selesai sholat fardhu setelah zikiran kemudian memohon kepada Allah menggunakan doa ini kalau seandainya misalnya dia sholatnya menjadi makmum ya setelah amin-amin dulu dengan imamnya dengan makmum yang lain kemudian dia berdoa sendiri dengan doa ini diulang tiga kali setiap kali doa diulang tiga kali jadi doa ini sangat mustajabah dibaca setiap kali sholat fardhu lima waktu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah secepatnya amin Allahumma amin wa'allahu ta'ala a'lamu biswab